Halo kakak semua, jumpa lagi dekat channel Oiyan Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Marshal Pi Ayo langsung aja ke alurnya Anda bilang dia bersama Sun Er Yun Cheng menurutkan kening setelah menar ini Kemudian bertanya sambil berpikir Apa hubungannya dia dengan orang ini? Sian tertawa datar Menurut pengamatan saya saat itu memang demikian Tetapi karena kami semua mengira dia sudah mati Kami tidak melaporkan masalah tersebut kepada pemimpin aliansi Yun Cheng Perlahan menggelengkan kepalanya Tidak masalah Sun Er sudah besar sekarang Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki seseorang yang dia sukai Pantas saja Dia mengalami depresi beberapa saat ketika dia kembali ke kota duau Saya pikir dia tidak bisa lepaskan masa lalu dengan saya Tapi menurut saya bukan itu alasannya Menurut pengamatan Anda bagaimana orang ini memperlakukan Sun Er Sian berkata dengan hormat Tidak apa-apa saya tidak menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran Tapi untuk seseorang pemuda Oh Yun Cheng tertawa Menurut apa yang Anda katakan Jika Tanah Suci Sembilan Surga tidak jatuh kali ini Maka Liga Duo kita akan memiliki peluang Apa maksud pemimpin aliansi Sian mendengar itu dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu Coba kita lihat Mungkin mereka tidak akan bisa bertahan kali ini Jika mereka bisa bertahan kali ini Kita semua harus berhati-hati Pamer saja Tapi jangan terlalu terlibat dalam hal ini Pemimpinnya bijaksana Di sisi lain Seseorang juga memandang Yangke dengan penuh minat Setelah mastikan bahwa Yangke adalah pemuda Yang ditangkap oleh pria pembapati mati Di kota Api Akmukni Dia tidak bisa menantawa dan buru-buru berjalan ke depan Setelah beberapa saat Dia tiba di sisi Kuancao Penguasa Aula Jiwa Perang Tuan Istana ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda Kuancao memandang Yangke dengan ekspresi muram Dan berkata dengan tidak sabar Kita akan membicarakannya nanti Tuan Istana Masalah ini ada hubungannya dengan Tuan Suci yang baru Kuancao kemudian menoleh ke arahnya Dan mengangguk sedikit Yaudi Apa yang Anda bicarakan? Pria bernama Yaudi Dengan cepat mendekat dan berbisik Diterima Kuancao Jika Yangke bisa memperhatikan orang ini Dia pasti bisa mengingat penampilannya Orang ini pernah muncul sebelumnya ketika dia bertemu dengan pria pembawa peti mati di kota Akni Dan yang muncul bersamanya adalah Suci Dari sekte Cahaya Guntur dan Shou Xing Dari aliansi Suan Tian Yun Suan pernah secara khusus Memeriksa identitas ketiga orang ini dengan Yangke Saat itu ketiga orang ini mengikuti pria yang membawa peti mati itu sampai ke kota Api Kemudian Yangke ditangkap oleh pria pembawa peti mati Dan dibawa ke dunia buku kecil misterius tempat tinggal klan iblis kuno Ketika dia keluar dia pergi ke kota Batu dan bergabung dengan sekte Cahaya Guntur Dibawa rekomendasi Duan Sang ahli alkimia dari kota Batu Karena aliansi ini Suci juga kehilangan nyawanya Mendengarkan narasi Yaudi Mata Joguan menjadi semakin cerah dan dia berseru Serius Yaudi mengangguk dengan sungguh-sungguh Saya tidak mungkin salah Saya ingat penampilannya Ini sangat menarik Joguan terkekeh Sepertinya kali ini saya bisa membunuh dua burung dengan satu batu Setelah menangkapnya saya tidak hanya bisa mendapatkan metode warisan tanah suci sembilan surga Tapi saya juga mungkin bisa memecahkan misteri pria yang membawa peti mati itu Dia merasa bersemangat dan berbisik Siapa lagi yang tahu tentang ini selain Anda? Yaudi merutangkan ini dan berpikir secenak Cian dari Liga Duo juga harus mengenalinya Lagipula dia juga hadir saat kejadian itu terjadi Liga Duo Tidak ada yang perlu ditakutkan Awasi saja mereka Jika mereka berani membocorkan berita Saya akan mendampinginya Joguan tampak menghina Yaudi mengangguk cepat Dan mengalihkan perhatiannya ke Liga Duo Ahli paling kuat di Liga Duo tidak lain adalah Yun Cheng Dia memiliki tingkat kultifasi di alam transcendent tingkat ketiga Dan bahkan tidak memiliki orang kuat yang telah masuk ke alam suci Jadi kekuatan seperti itu tidak dianggap serius oleh Di benua ini hanya kekuatan dengan orang kuat di alam suci yang dapat dianggap kuat Di dalam penghalang sembilan puncak Suhui berkata dengan tulus Anda pasti mengerti apa yang terjadi pada bibik nan Dia tidak dihasut oleh tanah suci kami Jika Anda dapat mundur sekarang dan tidak membuat masalah bagi tanah suci kami Bibik nan akan melakukan yang menimbulkan masalah bagi kalian semua Tanah suci kami pasti akan mengganti kerusakan yang ditimbulkan Jika Anda bersikeras menjadi musuh tanah suci saya Maka kami harus menghadapinya Kompensasi? Anda juga dapat memberikan kompensasi atas nyawa manusia Yang Oh melihat banyak orang berpikir untuk mundur Karena kemunculan Tuhan suci yang baru Dan segera meraung Suhui, apakah Anda benar-benar setua ini dan bingung itu? Sejak zaman kuno, pembunuhan dibayar seumur hidup Jadi Anda harus minta maaf sampai mati Jang Oh Jangan terlalu sering menindas orang lain Suhui menjibir Namun Jang Oh menjadi lebih sombong dan tertawa keras Apakah saya terlalu sering menindas orang lain? Jelas sekali bahwa Anda, tanah suci sembilan surga Menindas orang lain dan kekuatan Anda Dan tidak menganggap serius nyawa manusia Kami di sini hanya untuk mencari keadilan Saya telah memberi Anda keadilan Mengapa Anda harus menjadi begitu agresif lagi? Dimana keadilannya? Kenapa saya tidak melihatnya? Apa yang harus saja saya katakan adil? Kami akan menyelesaikan masalah Wipi Nan Kami juga akan memberikan kompensasi kepada semua kekuatan yang rusak karena Wipi Nan Jang Oh, Anda masih bersikeras menyihir mereka untuk menjadi musuh tanah suci kami Apa menurut Anda? Saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan Ketika suhuwi menjelaskan pikirannya di depan banyak orang Jang Oh mengajarkan matanya Menjibir dua kali Tiba-tiba menjadi bebas dan santai Mengangguk dan berkata Oke, saya percaya apa yang Anda katakan Tetapi sebelum Anda memenuhi janji Anda Saya pikir kalian semua yang datang dari jauh membutuhkan jaminan Jika tidak Jika kalian membuat janji kosong Saya tidak akan mempercaya Anda Dan mereka juga tidak akan mempercaya Anda Kompensasi apa yang Anda inginkan? Suhuwi menurutkan kening Mata Jang Oh memandang Yang Keh dan An Li Er Dan dia terkekeh dan berkata Silahkan datang ke istana posuan saya Sebelum Anda menyelesaikan masalah gadis suci generasi sebelumnya Serahkan mereka berdua pada kami sebagai jaminan Setelah mendari ini Guan Chow segera menyetujui Yah, usulan saudara Jang adalah usulan yang bagus Dan saya, istana jiwa perang, mendukungnya Tetua Agung, jangan khawatir Kami akan mengatur dengan baik Tuhan suci dan yang mulia yang baru gadis suci Dan kami tidak akan pernah menyakiti mereka sehalaipun Wu Ji yang berdiri di samping dan melihat sendirian Secara mengejutkan tidak mengungkapkan pendapat apapun Tapi yang terus tertawa aneh Impian Suhuwi sangat marah Meskipun Tuhan yang baru masih muda Itu juga merupakan simbol tanah suci Jika dia jatuh ke dalam pengaruh orang lain dan dijadikan sandera Dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan Jika itu menyebar Pada saat itu, tanah suci bahkan tidak akan bisa mendapatkan pijakan Terlebih lagi, dia tahu persis apa yang direncanakan Jang Oh Jadi tentu saja dia tidak akan menyetujui permintaan konyol seperti itu Kalau begitu, tidak perlu bicara omong kosong Jauh, tampak kasar dan berteriak Saat saya menyamakan tanah suci sembilan surga Saya bisa membalaskan dendam kerabat saya yang telah meninggal Dengan teriakan tersebut, banyak orang menjadi heboh Benar-benar tidak perlu bicara omong kosong Jika menarik lafas lembut dan berteriak keras Sekarang, kita sudah mengatakannya Teman-teman yang berniat berdamai dengan tanah suci secara alami akan berdamai Dan mereka yang tidak berniat berdamai dengan tanah suci Mereka semua adalah musuh Saat dia berbicara, dia dengan ringan mengamati kerumunan Tiba-tiba ekspresi yang ke menjadi tercengang Dan matanya tertucu pada suatu tempat di antara kerumunan Di mana dua wanita sedang mengawasinya Salah satu dari mereka mengertakan kiki Dan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah Sementara yang lain menatapnya dengan bodohnya Mata indahnya sedikit bergetar Yun Suan dan Ruan Sinyu Jelas, yang ke segera menalinya Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun Mereka masih sama Hanya saja Yun Suan semakin terlihat seperti seorang wanita Dengan persona dewasa di sekucur tubuhnya Dan Ruan Sinyu juga tidak banyak berubah Satu-satunya hal yang berubah adalah hubungan mereka berdua Dulunya sangat sulit untuk dihadapi Tetapi sekarang mereka tampak sedekat saudara perempuan Ketika mata mereka bertemu Hati Yun Suan bergetar Dan dia langsung menyadari Bahwa orang ini pastilah orang yang dia rindukan Ekspresi dan matanya sedikit berantakan Untuk sesaat tersembunyi dari pengamatannya Bagaimana? Saya hanya akan mengatakan itu dia Ruan Sinyu berkata dengan getir Orang yang tidak berperasaan dan tidak adil ini Memang masih hidup dan sehat Yun Suan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Jika mereka tidak bertemu lagi pada kesempatan seperti itu Dia akan bergegas dengan tidak sabar dan bertanya mengapa dia tidak menghubunginya Saat dia masih hidup untuk meyakinkan dirinya sendiri Bahwa dia aman Namun saat ini dia tidak berani menunjukkan emosinya sama sekali Melihat Ruan Sinyu hendak berteriak Yun Suan dengan cepat menariknya kembali Itu bukan dia Meskipun sepertinya Setelah mengatakan itu Dia berbalik dan pergi Ini jelas bukan saat yang tepat untuk bertemu dengannya saat ini Ini tidak baik untuknya Maupun dirinya sendiri Hei! Ruan Sinyu berhenti dan raku-raku sejenak Lalu buru-buru mengejarnya dengan marah berkata Kenapa bukan dia? Jelas dia Saya mengenalinya bahkan setelah anak ini berubah menjadi abu Jika saya bilang tidak Itu tidak akan terjadi Yun Suan berkata dengan tidak sabar Oke jika tidak Maka tidak Anjing saya yang ikut campur dalam urusan tikus Ruan Sinyu tampak tidak senang Melihat punggung kedua wanita itu menjauh Yang Gai dengan cepat menjadi tenang Meskipun dia tidak tahu bagaimana Liga Duo terlibat kali ini Itu mungkin karena bibinan Wah! Anda sangat menyedihkan Yang O memandang Yang Gai dengan dingin Anda mungkin adalah Tuan Suci dengan masa pemerintahan terpendek dalam sejarah Tanah Suci Sembilan Surga Meskipun Tuan Suci tidak pernah berumur panjang Anda pasti akan memecahkan rekornya Benarkah? Yang Gai mencimbir pelan Saya ingin melihat bagaimana Anda mengambil nyawa saya Dia terlihat seperti tidak tahu bagaimana hidup atau mati Bukan saja dia tidak panik Tapi dia juga terlihat kalem dan tenang Yang membuat banyak orang tidak bisa merimanya Tiba-tiba tubuh Yang Gai meledak dengan semburan energi sejati yang panas Bergegas keluar dari penghalang dan berubah menjadi pedang emas yang panjangnya Lebih dari 10 kaki di udara Jelas, ini adalah salah satu dari sembilan keterampilan Dewa Sembilan Surga Pedang Suantian Pada saat yang sama, di salah satu dari sembilan puncak Energi aneh yang melonjak tiba-tiba muncul dari puncak gunung Seperti binatang buas yang terbangun dari tidurnya Dengan aura yang menakutkan Nafas dan energi ini dibawa pengaruh formasi sembilan puncak Langsung memberkati pedang Suantian Dalam sekejap, pedang Suantian yang panjangnya lebih dari 10 kaki Melebar dan panjangnya puluhan kaki Seperti pelangi yang menembus langit Pedang itu membawa kekuatan yang luar biasa Dan menyerang Zhang Oh secara langsung Di bawah suara gemuruh sepertinya ruang di sekitarnya terkoyak Dan terjadi ledakan yang keras dan mengejutkan Kemudian pedang Suantian yang jatuh seperti gunung menekan Banyak orang sehingga mereka tidak dapat memikirkan untuk melawan Bahkan ekspresi mereka berubah secara drastis Ketika pedang Suantian pertama kali muncul Zhang Oh tidak terlalu memperhatikannya Bagaimanapun tingkat kultivasi yang ketidak tinggi Dan digunakan melalui penghalang Jadi itu bukanlah ancaman baginya Orang kuat yang telah mencapai tingkat kedua dari orang suci Tapi ketika itu meluas tanpa bisa dijelaskan Zhang Oh merasakan aura berbahaya mengalir ke arahnya Tampaknya kekuatan pedang Suantian tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat Jadi dia juga tidak bisa mengabaikannya Kemudian Zhang Oh dengan cepat mengambil tindakan untuk melawan Pedang laksasa itu jatuh dan cahaya kemasan meledak Membutakan semua orang Bahkan orang sekuat Zhang Oh Tubuhnya juga jatuh Dan dia hampir terjatuh ke tanah oleh pedang ini Di sampingnya banyak pelacuri istana pusuan Yang tersapu oleh cahaya kemasan tidak mengatakan sepatah katapun Mereka langsung musnah menjadi abu Bahkan tidak meninggalkan ampas apapun Mereka langsung menghilang seolah-olah mereka belum pernah muncul di dunia ini Sehingga semua orang yang melihat kemanan itu tiba-tiba berubah warna Jelas tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Suci Baru Dari tanah suci sembilan surga yang sebelumnya ingin berdamai dengan semua orang Tetapi dalam sekejap dia tiba-tiba membunuh orang Sepertinya dia begitu bertekad Berdarah dingin tanpa ragu-ragu Setelah itu raungan dan putukan datang dari kamp istana posuan Mata para pejuang yang kehilangan kerabat dan teman mereka tiba-tiba memerah Kemarahan di hati mereka bersulut Dan mereka semua memandang yang ke dengan marah Namun para pelajur dari istana jiwa perang dan sekte dunia bawah mundur beberapa langkah karena terkejut Mereka merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan itu Melihat kerusakan yang disebabkan oleh pedang Wajah mereka menjadi pucat dan seluruh tumpu mereka kemetar di lokasi yang aman Sehingga formasi mereka tiba-tiba menjadi perantakan Segera getaran bumi disalurkan ke bawah tanah Dan para pelajur dari kekuatan yang tersihir memiliki ekspresi yang rumit Mereka berdiri relatif jauh dan pukulan yang ke ditujukan ke Zhang Ao Jadi itu tidak mempengaruhi mereka Pada saat ini mereka tiba-tiba merasa ragu-ragu Bertanya-tanya apakah mereka harus terus menjadi musuh tanah suci sembilan surga Bagaimanapun hukum rimba adalah kebenaran abadi Generasi suci sebelumnya di tanah suci sembilan surga Memang membawa kemalangan dalam hidup mereka Dan membuat orang marah Selain itu mereka juga mengatakan akan memberikan kompensasi kepada kekuatan yang mengalami kerugian Dan keberanian untuk mengakui tanggung jawab saja sudah layak untuk diakui Hanya ada sedikit kekuatan di dunia seperti tanah suci sembilan surga Yang mau mengakui kesalahan mereka Jika itu adalah kekuatan lain Mereka mungkin akan menganggap diri mereka tidak beruntung Dan tidak memperdulikannya sama sekali Jika dia mundur sekarang Dia tidak hanya dapat menghindari lebih banyak kerugian Tetapi dia juga bisa mendapatkan kompensasi dari tanah suci sembilan surga Mungkin dia juga akan berteman dengan tanah suci karena kesempatan ini Jadi untuk sementara waktu banyak orang ragu-ragu Jiang Ao, Choguan, Wu Ji, dan yang lainnya tertekun sejenak di tempat Seolah-olah mereka terpana oleh pukulan Yangke Tidak peduli bagaimana mereka membayangkannya Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa hanya Yangke Yang berada di alam transcendent tingkat kedua Bisa melepaskan gerakan sekuat itu Dan yang paling penting adalah Pukulan itu penuh dengan kekuatan yang sebanding Dengan pukulan orang kuat di alam suci tingkat atas Meskipun dapat Jiang Ao memblokirnya Tapi lengannya mati rasa Darahnya melonjak Wajahnya memerah Dan dia jelas merasa tidak nyaman Sebagai orang-orang di alam suci Di bawah kekuasaan seperti itu Mereka semua merasa nyawa mereka terancam Dan mata mereka bergetar hebat Setelah Yangke yang menembakkan pedang suantian Dia menyeringnya pada Jiang Ao Dan perlahan mengulurkan salah satu telapak tangannya Di langit di atas tempat para prajurit istana pusuan berkumpul Aura langit dan bumi tiba-tiba menjadi sangat berat Setelah perubahan mendadak Sebuah cetakan tangan besar muncul di udara yang menutupi langit Kemudian di puncak lain di antara sembilan puncak Kekuatan misterius sekali lagi dipancarkan seperti sebelumnya Dengan berkah dari kekuatan itu Cetakan tangan besar itu menjadi lebih tebal dan lebih menakutkan Menutupi mata semua orang dan membuat penglihatan mereka menjadi redup Dan tidak ada cahaya yang bisa terlihat Karena bayangan telapak tangan yang menutupi langit Jiang Ao akhirnya sadar kembali Dan bergabung dengan orang kuat lainnya di alam suci istana pusuan Mengorbankan harta rahasianya yang paling dibanggakan Berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas ke langit Segera dua sinar cahaya pelangi menerobos selangit seperti guntur Memecahkan dua lubang pada cetakan tangan besar itu Kemudian sebuah cacat tiba-tiba muncul pada cetakan tangan yang menutupi langit Meskipun mementumnya sangat berkurang Tetapi masih tersisa kekuatan Bumi berkuncang hebat Dan di luar batas sembilan puncak Ada bekas telapak tangan tambahan di tanah Yang menempati radius seratus kaki Setidaknya lusinan prajurit yang menghancurkan istana pusuan Tidak dapat menghindarinya Dan dipukuli hingga babak pelur di tempat Sehingga kematian mereka sangat menyedihkan Dan bau darah membumbung ke langit Sangat kejam Beberapa mil jauhnya Yun Cheng menyipitkan matanya dan berseru Sangat kuat Jian yang berdiri di sampingnya Merasa semakin dingin Meskipun dia merasa tingkat kultivasi yang ke sekarang Sebanding dengan miliknya Serangan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pejuang tingkat ini Jika dia berdiri di sana sekarang Dia akan terluka parah Bahkan jika dia tidak mati Dengan bantuan kekuatan formasi sembilan puncak Serangannya sendiri telah diperkuat beberapa kali Yun Cheng melihat misterius itu sekilas Meskipun yang ke hanya membuat dua gerakan Ada puncak gunung yang memicu setiap gerakannya waktu Dia membuat hubungan dan tentu saja tidak bisa menyembunyikannya dari pengamatannya Dia menghubuskan nafas pelan saat dia berbicara dan matanya menjadi gelap Liga duo saya sepertinya sangat tidak cocok untuk terlibat dalam air berlumpur ini Meskipun ada banyak murid di Liga duo Hanya ada sedikit master top Bahkan tidak ada satupun yang telah memasuki alam suci Di bawah kompetisi seperti ini Yun Cheng tidak bisa menahan perasaan frustasi yang tidak berdaya Yang semakin menginspirasi keinginannya akan kekuasaan Apa yang masih ada lakukan? Hancurkan penghalang ini Yang auk merauh marah ketika dia melihat banyak korban di antara murid-muridnya Menarik ini orang-orang kuat di istana posuan baru saja terbangun dari mimpi mereka Mereka semua menggunakan gerakan membunuh Mengorbankan harta rahasia mereka dan menyerang ke arah penghalang Guanco dari istana jiwa perang juga terbangun tiba-tiba Kejutan dan keterkejutan di hatinya hilang Dan dia dengan cepat merespon Yang kei tertawa liar dan berdiri sendirian di tepi penghalang Terus-menerus menampilkan sembilan keterampilan dewas surga Satu demi satu gunung membentuk hubungan yang luar biasa dengannya Memperkuat gerakan pembunuhan yang dia lakukan beberapa kali Seolah-olah Yang kei sedang bersenang-senang Lagipula Yang kei belum pernah mengalami ledakan kekuatan yang begitu menyegarkan Dan dia dapat dengan jelas merasakan Betapa menakutnya serangannya setelah diperkuat Dan itu adalah serangan yang hampir sebanding dengan kesucian tingkat kedua Sekarang wajahnya telah rusak Yang kei tidak akan lagi menandiri dan berusaha sekuat tenaga Setelah pedang suantian dan tangan penyemangat surga Tombak penghancur surga Jaring lutian dan kunci yotian Semuanya menunjukkan kemegahan yang luar biasa Dia juga menggunakan perise hotian Namun perise hotian yang didepepatkan dengan beberapa tetes esensi yang cair Langsung menutupi bagian luar penghalang Setelah diperkuat oleh sembilan puncak Perise emas besar ini sepertinya perise yang tidak bisa dihancurkan Bagaimanapun caranya yang kuat menyerang Yang ke menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan semua prajurit Dari dua kekuatan utama Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang Yang membuat Suhui dan yang lainnya tercengang Awalnya mereka sedikit khawatir Tidak tahu apakah mereka dapat mengatasi kesulitan kali ini Tetapi melihat kinerja Tuan Suci yang baru dengan sangat baik Mereka semua melepaskan kekuatiran mereka Dan berdiri di samping yang ke Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus Di belakangnya dia tidak bergerak atau berbicara Hanya berdiam diri Seperti pengawal tampak bosan Zhang Ao terus meraung dan terangsang oleh api yang sebenarnya Dengan tangannya yang besar terbang Dia melemparkan harta rahasia seperti sapu tangan Sapu tangan itu diukir dengan banyak gambar binatang langka dan eksotik Kemudian energi sebenarnya dicurahkan di dalamnya Dan sapu tangan itu terus mengembang saat terbang hingga menjadi sangat besar Langsung menutupi penghalang Pada saat yang sama pola binatang eksotik yang terukir disapu tangan Dan mereka bergegas melewati penghalang tanpa hambatan apapun Menggelengkan kepala dan ekornya di udara Berubah menjadi serangan tajam Meledak ke arah yang ke Di saat yang sama Guan Chou dari istana jiwa perang juga mengorbankan pedang panjang Kemudian pedang panjang itu berubah menjadi seberkas cahaya Mengikuti pola binatang buas disapu tangan Menerobos penghalang Nafasnya menusuk alis yang ke Bahkan beberapa orang kuat lainnya dari kedua kekuatan ini Yang berpartisipasi dalam pertempuran juga tampak marah dan bersemangat Energi sejati melonjak di masing-masing tangan Dan mereka memanfaatkan situasi tersebut Dan menyerang yang ke dengan gerakan membunuh Yang tak terhitung jumlahnya Sekarang orang-orang kuat ini bekerja sama untuk mencoba membunuh yang ke dalam satu gerakan Dalam pikiran mereka Yang ke tidak dirakukan lagi telah menjadi orang paling berbahaya saat ini Dan mereka merasa selama mereka bisa membunuhnya Menerobos penghalang dan menghancurkan tanah suci sembilan surga Itu tidak masalah Bagaimanapun Formasi dari misteri penghalang sembilan puncak Semuanya terkait dengan tuan suci baru ini Tentunya selama sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tuan suci baru ini Suwi dan yang lainnya tidak akan bisa menolaknya Memang benar Tanpa yang ke Tanah suci sembilan surga tidak akan bisa bertahan lama Segera raungan dari binatang buas mengguncang langit Dan berbagai serangan yang mengikuti binatang buas itu Yang masing-masing tidak dapat diremehkan Semuanya adalah teknik yang digunakan oleh mereka yang telah memasuki alam suci dan alam transcendent Dan mereka menyerang seperti sebuah kekuatan yang luar biasa Tapi yang ke senang dan tidak takut Bahkan tidak berpikir untuk menghindar Suwi dan orang lain yang berdiri di belakangnya bergerak Dan yang ke sebenarnya di setiap tubuh melonjak seperti air pasang Berkumpul bersama seperti air laut yang luas di lautan yang tak berujung Untuk menghadapi berbagai gerakan pembunuhan yang menyerang yang ke Kemudian sekelompok besar cahaya meledak dan beberapa kaki di depan yang ke Sepertinya seseorang menyalakan kembang api dengan cahaya warna-warni meluap Ketika semua orang sadar kembali hati mereka terasa dingin Karena yang ke berdiri di tempat tanpa cedera Tetapi gerakan membunuh yang dia lakukan sekali lagi Menghantam kepala semua orang seperti sabit kematian Kalian ingin menyerang tanah suci sembilan surga dengan kemampuan kecil ini? Apakah Anda masih sadar? Yang ke mencipir sambil memegang tombak di tangannya Menara itu wajah yang oh gocuan dan yang lainnya membiru dan pucat Mereka ingin membantah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa Nah, jangan berpikir Anda mampu Jika Anda tidak mengadakan kekuatan sembilan puncak Anda tidak akan menjadi apa-apa Teriak guancor dengan marah Dengan ekspresi keungganan di wajahnya Jelas dia benar-benar tidak menganggap serius kultivasi yang ke yang sebenarnya Tetapi agak sulit bagi anak ini untuk bersembunyi di penghalang Dan menggunakan kekuatan sembilan puncak untuk melawan mereka Batasan dan formasi dari sembilan puncak dirancang Dan disempurnakan oleh para tuan suci tua Dari tanah suci sembilan surga Setelah menghabiskan kerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Hal-hal yang mereka susun tidak akan terlalu buruk Kecuali metode khusus yang digunakan oleh Zhang Ao Guan Chow dan lainnya yang telah masuk ke alam suci Hanya ada sedikit serangan yang dapat menembus penghalang Dan mengenai bagian dalam Jika penghalang ini tidak dipatahkan Tidak ada cara untuk bertarung langsung dengan orang-orang di tanah suci sembilan surga Menyadari hal ini Guan Chow tampak enggan Mendengar apa yang dia katakan Yang ke hanya tersenyum dan mencintikan jarinya ke sana Dengan ekspresi santai Namun tidak ada yang tahu apa maksud tindakannya Tapi saat berikutnya teriakan terdengar satu demi satu di sekitar Guan Chow Lusinan elit dari istana jiwa perang jatuh ke tanah dalam sekejap Sekarat karena kelelahan Termasuk dua atau tiga orang kuat di alam transcendent Segera kepanikan besar menyebar seketika Dan semua orang mau tidak mau menjauh dari Guan Chow Bahkan Guan Chow sendiri tidak bisa menang rasa dingin di sekucur tupunya Dia tidak ada yang tahu metode apa yang dikunakan jangkai Untuk membunuh lusinan elit Dari istana jiwa secara diam-diam dalam sekejap Di bawah pandangan semua orang Dia tidak menggunakan harta rahasia seni bela diri Dia juga tidak melepaskan kekuatan jiwa Tampaknya gerakannya saja yang merupakan simbol kematian Sehingga metode yang tidak diketahui ini Menimbulkan kepanikan besar pada semua orang yang hadir Karena aku khawatir mereka yang akan menderita selanjutnya Bukan giliran Anda untuk memberitahu saya Apakah saya memiliki kemampuan atau tidak Yang kemudian singin Dia awalnya tidak ingin menggunakan serangga pemakan jiwa Yang tidak aktif di luar Tetapi jika dia terus bertanggung seperti ini Dia merasa sangat berat Meskipun energi sebenarnya berlimpah Tetapi energi mental yang dibutuhkan untuk menghubungi seluruh formasi sembilan puncak terlalu besar Jadi metode ini hanya dapat digunakan untuk mengintimidasi Lagi pula serangga pemakan jiwa dapat membunuh semua prajurit di bawah alam suci Dan membunuh puluhan orang bukanlah masalah Hanya saja yang ke tidak melepaskan terlalu banyak Bagaimanapun serangga ini tidak terlalu patuh Dan tidak semua prajurit yang datang ke sini bertekad untuk menjadi musuh Tanah suci sembilan surga Jika dia benar-benar ingin mengeluarkan semuanya Akan sulit untuk mengakhirinya Terlebih lagi dia juga bertemu dengan dua wanita Yun Suan dan Ruan Sinyo di sini Dan itu mungkin akan berdampak buruk Jika ada cedera yang tidak disengaja Di bawah kepanikan masih menyebar Setelah puluhan elit jatuh ke istana jiwa perang Tidak ada lagi yang berani bertindak ke gabah Mereka semua mandang yang ke dan ekspresi sangat terkejut Cahaya di matanya berkedip-kedip dan suasana hatinya sangat rumit Kekuatan dan metode yang ditunjukkan oleh yang ke sangat mengejutkan semua orang Membuat mereka menyadari bahwa meskipun mereka dapat merebut tanah suci sembilan surga kali ini Mereka mungkin harus membayar mahal Wu Ji Kenapa Anda menunggu dan menonton Tapi tidak mengambil tindakan Zhang Ao tiba-tiba menolek dan meraung ke satu arah Di arah itu, Wu Ji dan sekti dunia bawah berdiri dengan tenang Tanpa niat untuk campur tangan dari awal hingga akhir Terbungkus aura hijau Berdiri di sana seperti orang luar Tapi Wu Ji terkekeh beberapa kali Saya hanya mencari peluang Kalau begitu, apakah Anda sudah menemukannya? Zhang Ao bertanya dengan suara yang dalam Wu Ji perlahan mengirinkan kepalanya Saya akan menyelesaikannya masalah ini dengan Anda nanti Zhang Ao mendengus dingin Dengan ekspresi tidak senang di wajahnya Mulai sekarang istana posuan dan istana jiwa perang yang melawan yang ke Meskipun ada beberapa master yang membantu Kebanyakan orang sepertinya menunggu dan menonton Terlebih lagi, serangan yang ke diarahkan ke arah Di mana kedua kekuatan itu berada Dan tidak ada pemikiran untuk menyentuh orang lain sama sekali Hal ini yang membuat Zhang Ao menyadari Bahwa mungkin tidak ada kesempatan untuk menerobos Tanah Suci Sembilan Surga hari ini Jika penundaan terus berlanjut seperti ini Hati orang-orang akan terganggu Mungkin mereka akan mendapat serangan balik dari Tanah Suci Sembilan Surga Lagipula, Su Hui juga bukan seorang vegetarian Dia telah berurusan dengannya selama bertahun-tahun Jadi Zhang Ao dan dia saling kenal dengan baik Sekarang saya akan membiarkan Anda bebas selama beberapa hari lagi Dan saya akan kembali suatu hari nanti untuk mempelajari beberapa tips serdas Lain kali, siapapun yang berani datang Saya tidak akan bersikap sopan Yang kemencipir dengan dingin Sombong sekali Zhang yang telah melihat seluruh pertempuran dari jarak beberapa mil Tidak bisa menandiri untuk tidak pengelah nafas Lagi pula, dia sangat muda dan energi Yun Cheng, pemimpin liga duo terkekeh Ayo pergi, kita tidak ada urusan hari ini Ayo pergi dari sini dulu Iya Zhang mengangguk dan mengikuti langkah Yun Cheng Oke deh kakak, sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sedang keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin